Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Tim Gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau mencari bonita, harimau Sumatera yang memangsa dua warga di Kabupaten Indragiri Ilir, Riau. Bius petugas berhasil mengenai sasaran, namun bonita yang terkena bius tersebut mendadak bangkit dan berhasil kabur. Hingga kini harimau Sumatera yang sudah memangsa dua warga Indragiri Ilir, belum berhasil ditangkap petugas Balai Besar Sumber Daya Alam Riau. Kemalam tadi bonita terkena bius dari senapan petugas. Harimau betina berusia empat tahun itu mampu bangkit dan kembali kabur. Petugas BKSDA Riau dibantu aparat polisian terus memburu bonita yang diduga masih berkeliaran di sekitar lokasi tewasnya korban terakhir bernama Yusri Effendi. Saat ini warga memilih bertahan di rumah dan menghentikan aktivitas berkebun mereka. Hingga kini petugas BKSDA Riau masih melakukan operasi penangkapan untuk menyelesaikan konflik harimau dan manusia di Riau. Mulai terpengaruh oleh obat bius, si bonita sudah mulai muntah-muntah, jalan terhuyung, kemudian dia tertidur. Kemudian tim melakukan observasi, berusaha untuk mulai mendekat kepada bonita tadi. Pengaruh dari bius itu ada dua hal. Yang pertama mungkin dia tambah ganas, tambah liar, atau mungkin dia masih terpengaruh fly atau loyo dan seterusnya. Nah itu yang pertama, sehingga tim waspada meningkatkan kesiagaan sambil yang kedua adalah mempersempit ruang.